Video tutorial kali ini akan mensimulasikan bagaimana cara mengkopi folder atau file yang ada pada item dibagikan kepada saya pada Google Drive ke Google Drive milik kita. Jadi Google Drive yang file atau folder yang dibagikan kepada saya ini adalah folder milik orang lain. Yang mana kita hanya bisa melakukan download atau membuat pintasan saja mungkin. Kita tidak bisa melakukan copy paste langsung dari sini ke Google Drive kita. Ini ada dua tab, yang tab ini adalah tab folder dibagikan kepada saya berisi folder-folder Google Drive orang lain yang dibagikan ke saya. Kemudian di tab berikutnya adalah tab dari Drive saya sendiri. Kita akan melakukan copy paste folder drive milik orang lain ke folder drive milik kita menggunakan script. Untuk menyalin file dari Google Drive milik orang lain ke Google Drive kita menggunakan Google Apps Script, kita perlu melakukannya langkah-langkah berikut. Minimal yang pertama, kita memiliki akses ke folder itu atau ke file itu. Minimal view bisa melihat, jika belum ya mintalah untuk berbagi akses. Yang kedua, kita akan membuat Google Apps Script. Caranya nanti kita pilih menu extension Apps Script atau nanti kita buat baru. Kemudian yang ketiga, kita tinggal melakukan salin dan tempel kode berikut. Nanti kodenya atau namanya script ini akan saya bagikan di deskripsi video ini. Jadi bisa di-download. Kemudian nanti kalau sudah, kita sesuaikan. Dan yang terakhir kita jalankan. Serta kita izinkan akses dari script ini. Baik, kita akan mengaktifkan Apps Script dulu atau mengaktifkan script dulu di Google Drive. Caranya adalah kita klik. Ini drive kita, drive saya. Saya akan mencoba membuat folder baru saja biar lebih mudah. Ini namanya adalah uji coba misalnya. 6 Juni 2024. Saya klik buat ya. Saya sudah punya folder yang baru saya buat ini. Nah nanti kita akan memanfaatkan informasi yang ada di sini. Kemudian kita coba masukkan script kita. Caranya adalah kita klik baru. Kemudian kita pilih lainnya. Kita pilih script Google Apps. Kita klik saja. Kemudian nanti akan muncul halaman baru. Muncul halaman Apps Script. Nah kalau sudah seperti ini. Kita klik saja buat script. Kita tunggu sebentar. Sambil kita menunggu. Mungkin ini karena jaringan internet. Kita copy dulu. Ini script ini kita copy dulu. Sampai dengan paling bawah sini. Sampai tanda kurung tutup kurung bukanya juga di copy. Kalau sudah kita ctrl-la atau block semua rumusnya ada di sini. Kemudian kita paste. Nah nanti akan tergantikan dengan script yang baru saja kita copy paste. Projectnya bisa kita beri nama misalnya copy folder drive. Misalnya seperti itu. Kita ganti nama saja. Tidak ada masalah. Nah kemudian kita siapkan dulu. Apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan adalah ID folder sumber dan ID folder tujuan. Jadi nanti ID folder sumber kita ganti menjadi ID folder Google Drive milik orang lain. Dan ID folder tujuan kita ganti ID folder drive milik kita. Di mana kita bisa melihat ID folder drive? Itu di sini. Setelah folder ini, ini adalah ID foldernya. Nah kita coba copy dulu ya. ID folder tujuan dan ID folder sumber ini akan kita ganti. Sesuai instruksi ini. Kita akan coba ambil dulu yang ID folder sumber. Karena saya ingin meng-copy ini. Ini ada Google Drive milik orang lain yang di bagian saya. Saya akan copy ke Google Drive saya. Ini saya akan copy dulu ini sumbernya. Ini kita copy. Copy. Kemudian kita paste kan di sini. ID folder sumber. Kita hapus. Kita paste. Sama ID folder tujuan. Kalau ID folder tujuan kita isi dengan tujuannya nanti mau di mana. Misalnya di sini ya. Uji coba 6 Juni yang baru saya buat. Ini saya copy juga. Copy kemudian saya paste kan di sini. Nah kemudian langkah berikutnya. Kalau sudah kita sesuaikan. Kita jalankan saja scriptnya. Kita jalankan scriptnya. Sebelum kita jalankan scriptnya kita simpan dulu. Simpan nanti akan muncul menu seperti ini. Fungsinya. Kita akan memilih fungsi yang start copy saja. Kalau sudah start copy sudah di klik. Kita tinggal jalankan. Kita lihat lagi. Ini folder tujuannya masih kosong. Hanya ada script yang tadi kita buat baru. Kita kembali lagi ke script. Kita klik jalankan. Kita akan diminta untuk review permission atau otorisasi. Kita klik saja tinjau izin atau klik review permission. Dan nanti kita diminta login. Ya sudah kita login kembali dengan akun Google kita. Kalau ada keterangan seperti ini. Kita klik lanjutkan. Di sini ada klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Kemudian paling bawah ini tetap klik saja buka copy folder drive. Klik ini. Copy ingin mengakses. Disinkan. Nah nanti akan-akan muncul di sini. Peringatan eksekusi dimulai. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah kita tunggu sebentar. Ini script sedang menjalankan tugasnya. Nah ketika peringatan eksekusi sudah selesai. Kita coba cek dulu. Apakah benar-benar sudah tercopy. Kita kalau perlu. Kalau perlu. Nah kita lihat ternyata semua folder otomatis sudah tercopy. Ini akan sangat membantu jika folder milik orang lain atau dokumen milik orang lain itu ukurannya besar. Itu sangat membantu kita dengan seperti ini. Kita tidak perlu mendownload dulu. Tapi langsung saja pindah ke Google Drive kita menggunakan script ini. Demikian script bisa didownload di deskripsi video. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.